Intro Ini Saya memperhatikan banyak orang baca Quran termasuk para mufassirin Ketika Inna Allah yuhibul mutawakilin Inna Allah ma'asubrin Inna Allah ma'akum Bersama orang sabar Ya menjadi Dahtar bahasanya Tetapi ketika kita sudah punya rasa cinta Maka kebersamaan itu sesuatu yang paling indah Ya ketika kau jatuh miskin Dan kau katakan kepada istrimu Neng Saya mengawini kamu untuk bahagia Usah saya bangkrut semuanya Kalau mau pulang boleh silahkan saya antarkan Jawab istrinya Wahai kakanda Kemanapun kau pergi Aku selalu bersamamu Ini kalimat inna lemah Tidak ada artinya Karena mereka tidak punya hatinya tidak punya cinta Itu persoalan Paham begini Ya jadi bagi orang yang hatinya tidak sensitif Ya tidak ada artinya Inna Allah ma'asubrin itu apa artinya Ya kalau kamu bekerja di rumah Nyuci piring ngepes segala macam Nyetrika Akhir bulan tak gaji ketika aku sebagai pembantuku Tapi yang berada dalam pelukanku siapa tau gak Jadi untuk orang yang sabar Allah tidak mengatakan ku balas Kukasih pala tidak Tapi bersama Kebersamaan dengan Allah Ini kan luar biasa Orang sholat dibayar Ya kan Orang sholat kok dibayar Orang sabar gak dibayar Tapi bersama Hebat gak Wah kiai saya tuh pengen sabar Tapi susah sekali Ya disabar-sabarkan dong Lama-lama juga sabar Makanya Allah berfirman Ya ayuhla jina amanus biru Waso biru Sodak Allah Orang beriman Bersabarlah Is biru Bersabarlah Waso biru Disabar-sabarkan Suwesuga sabar Lah iya Kalau orang itu Pertama kali belajar Yang lama jatuh bangun Itu ya lumrah Semua juga begitu Kamu Pernah belajar berjalan gak Sering jatuh gak Kapok gak Itulah sebabnya Begitu kamu kapok Sekarang kamu gak Kalian bisa jalan Jadi yang penting gak boleh kapok Belajar lemah Jatuh lagi Bangunlah Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Selagi engkau bangkit lagi Engkau tidak pernah gagal Dalam hidup ini Paham Iya Kita sama cengeng Bangkit lagi Iya Kita menjemput nasib Gak usah cengeng Bangun lagi Menangkak lagi Siap menangkak lagi Aku siap bangkit lagi Gitu dong Yang jiwa besar tuh Dulu terus mewet Nangis Wadul maning Latakballaha kaulen Jangan kau dengarkan Percakapan nafsumu Jangan kau terima Kata-kata Nafsumu Kalau diajak ngobrol Sorry Tidak ada waktu Untuk bercakap-cakap Bersamamu Wahai nafsu Apapun ditawarkan Nafsumu Tolak saja semuanya Gak usah lah Nih sebentar lagi Bulan puasa Nafsu makan Nafsu minum Nafsu ngantuk Yang kau tahan Seharian saja Itu Hasilnya Sangat efektif Dan bisa kita rasakan Hanya sehari Kau tahan Nafsumu itu Tidak makan Tidak minum Sekalipun Engkau lapar Tapi kenapa Pada bulan puasa Engkau bisa Melakukan Sholat sunnah 23 rokaat Dan setelah itu Engkau bisa Baca Quran Sampai jam 12 malam Yuk kita coba Hari ini Makan kenyang Sanggup gak Baru satu hari Sudah bangkit Rohani kita ini Nah kalau Nafsunya Dimanja semua Ya melempam Jadinya Nafsu itu Kalau nyuruh Selalu Nyuruh yang jahat Selalu Nyuruhnya Kepada yang Engkak bener Aja Inajab Taha Kalau engkau Terpaksa Terus menjawab Tadi jangan Didengar Jangan terima Ngomongannya Nafsu Kalau terpaksa Kau jawab juga Silahkan jawab Wajibah Silahkan Fakhalifah Jawabannya Adalah Menolaknya Gak usah Didengerin Kalau Kamu gak sabar Pengen jawab juga Silahkan Jawabannya Apa bilangnya Gak usah ya Gitu aja Gak usah ya Dan nafsu itu Melekat dengan dirimu sendiri Dan dia Tidakkan jauh Bersama kamu Kamunya dirancang Nafsunya Dirancang Kamunya di lapang Nafsunya Kamunya berdiri Nafsunya Berdiri Kamunya duduk Nafsunya Berdiri Kamunya Kamunya melek Nafsunya Kamunya tidur Nafsunya Menanti Kesempatan-kesempatan Kelemahan dirimu Ditunggu Kapan lemah Ketika engkau Lawan Nafsumu Itu justru Kembali Kebaikannya Untuk Nafsumu sendiri Iya Wahai orang yang Mengaku Siap menjalani Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Ngaku beriman Ngaku berislam Ngaku benar Ngaku sebagi macam Wahai Waqifun Ma'an nafsihi Tapi selama itu Dia selalu Menyetujui Keinginan Keinginan Nafsunya Waqifun Ma'an nafsihi Menyetujui segala Berpihak Kepada Nafsuh Orang yang Ngaku beribadah Tapi nyatanya Dia menuruti Segala Keinginan Nafsunya Yang lucu lagi Padahal Dia sudah Tidak Berdakwah Lagi Sudah tidak Beribadah Lagi Sudah tidak Ceramah Lagi Padahal Dia sudah Sudah mempecah Belah umat Sudah cacil Maki sana Ngadu domba Sana Kapir sana Kapir sini Murtajali Murtajali Membuat orang Resah Membuat Perpecahan Perpecahan Tapi dirinya Beranggapan Aku sedang Berjuang Di jalan Allah Tidak Sadar Tidak tanah wakafnya habis kok dijualin ya khadil quran 2 juta bayarannya padahal bacanya belum lancar belum apa dipaksakan hataman 2 juta kali 200 berapa tuh ya beli sawas setengah hektar itu tuh merasanya masih sedang beribadah kepada Allah pada selama ini dia mengabdi kepada nafsunya banyak terjadi termasuk kamu juga mungkin begitu ya jujur aja lah yang berangkat ngaji malam ini juga ada yang kena sumpah kelihatan istri tuh habis merepet baisi ya ngaji belah jadi ngaji kesini hanya kompensasi kok enggak dibayar enggak ini enggak bakal dibayar gak bakal Terima kasih.